Terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Malah dijauhkan dari segala marah bahaya, malah petaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Ustaz Abid Liu mahu saman mundi tato Kapris cabar hanta saman secepat mungkin Oke ini daripada Kalolito Hai Memang abang nih saya suka sangat Sebab apa yang disampaikan itu berdasarkan dengan fakta juga Ketika membahas hal-hal yang kemarin sudah viral seperti itu Dan saya nak dengar juga pasal abang Carlo Lito ini Ya kan Berkenaan dengan fitnah yang ditujukan kepada Ustaz Abid Liu Iaitu dari mundi Jom kita tengok videonya Let's go Alright what up gang I'm clean huh Hold on Yeah Alright apa topik kita hari ini Abid Liu mahu saman mundi tato Dan Kapris cabar hantar saman secepat mungkin Alright Not gonna lie I knew this was coming Remember in the last video I told you it was gonna be a court fight So I knew this was coming Because this is a serious allegation Kata-kata ataupun statement Yang mau dibuat dekat Kapris punya podcast Ianya bukan kata-kata yang ringan men Berat dia punya statement Yang dia buat dekat podcast Kapris And silap-silap kalau terbukti bersalah Di atas statement mau dibuat tu Someone boleh dikenakan tindakan You feel me Di video yang lepas I told you it's gonna be big And can be held in court Right Saya dah cakap benda ni akan melarat Gang Tapi until then Kita belum tau siapa yang cakap benda betul sekarang Okay Alright now Sebelum kita start untuk dive in into this video Saya just mau remind korang semua yang Kalau boleh Kita jangan memilih mana-mana pihak dahulu Sekarang ni Sebab kita belum dapat pastikan apa-apa lagi Right Setakat ni right So orang bilang kita disini Untuk sink in dalam isu ni Supaya sedikit sebanyak Korang bilang kita boleh ambil pengajaran Daripada isu ni That's it Now with that said It should be obvious by now Yang saya I keep it neutral Okay Dalam hal ni Isu ni Saya neutral Saya belum dapat untuk decide Untuk menyebelahi mana-mana pihak And I think so should you Okay Kalau boleh kita semua Jangan pilih mana-mana pihak dahulu Selagi belum ada apa-apa yang jelas Sekarang ni belum tau lagi Belum terbukti lagi apa-apa Right So I think you guys should keep it natural Just like me Okay Kita 50-50 Kita just ambil benda ni As a awareness How about that Okay Alright now with all that being said Jom kita start ni video What's poppin' everybody It's your boy Carlo Little kid from Borneo Alright let's jump into this Now Ustaz Abed Liu Terus yang kita mau geng Terus ambil tindakan undang-undang Begitu yang kita mau Supaya dengan cepat Kita dapat tahu Siapa yang betul Dan siapa yang salah Right Now Selepas posting ni dibuat Caprice Pun tidak tunggu lama juga Dia buat posting juga Dekat Instagram Respond Pada posting Abed Liu Siapa dia mention Lagi Abed Liu Dalam posting tu Check this out YouTube sekarang Ada function Special Thanks Dimana korang boleh belanja Saya kopi-kopi Walaupun saya tidak minum kopi Tapi amin saya rampak Ada beberapa orang Yang support channel ni Secara tidak langsung Telah support saya Dan belanja saya Untuk beli sarapan pagi Korang boleh cek Dekat bawah video ni Ada satu logo Yang berbentuk hati Macam ni Yang dipanggil Super Thanks Dan disana Korang boleh lah Belanja saya Dalam 6 ringgit Untuk saya beli Breakfast Nasi lemak Thank you But anyway Thank you korang yang telah Bagi Special Thanks Saya hargai sangat-sangat Dan saya akan lebih semangat Untuk membuat konten Akan datang untuk korang Alright Thank you so much Now with all that being said Let's get on to the video Sorry about that Ada tajahan sikit But hey Let's get back into it Alright now Ini posting daripada Caprice Alright so ini yang dia jawab Abed Liu Kalau boleh cepat sikit Hantar samandu Supaya pihak mondi Boleh samand balik Sekali dengan bukti Part 2 dan part 3 Will be out this Friday Hmm Interesting Interesting Now I will say this though Setakat ni Semua allegation Yang dibuat oleh Oleh mondi Adalah Allegation semata-mata Ataupun allegation sahaja Does that make sense? Semua tuduhan yang dibuat Adalah Tanpa Bukti-bukti yang kuat Seperti Contos Rakaman CCTV You feel me? Tidak ada bukti-bukti yang kuat Untuk Backup apa yang Mondi ni cakap Well at least Belum dikeluarkan Okay Tapi this time As you guys can see Caprice up kali ini Dia akan keluarkan Bukti-bukti yang ada Pada dia Hmm Okay So that means Caprice ni memang ada Bukti-bukti Cuma dia belum keluarkan Pada umum Ataupun dekat media Right? Sebab mengikut kajian saya Yang malas ni Hahaha Bukti yang kita ada Setakat ni Yang ada dekat luar sana Adalah chat Whatsapp Antara Mondi Mereka berdiam diri Kenapa? Adakah sebab Mereka takut Untuk memberitahu orang Ataupun sebab Yang ni adalah Rekaan semata-mata We don't know Tapi ini menurut Bukti yang ada sekarang lah Menurut chat dari Whatsapp Yang dikeluarkan di Social media Orang boleh baca sendiri Like I said Neutral Tidak pilih mana-mana pihak So yeah Chat ni adalah Salah satu bukti Yang sudah dikeluarkan Oleh Caprice Dekat media Dan juga klip Potongan daripada podcast Yang membuatkan saya Sedikit Wow begitu Dia bukan bukti juga lah Dia just A klip yang macam You'll see So here's the thing Right? While back Masa Mondi berada Dekat Malaysia Masa tu Dorang ada buat live Sedang mempromote product I think I don't know Dorang sedang live Dekat TikTok I think I'm not sure Dan semasa Dorang live tu Abit Leo Ada berkata macam ni Saya quote lagi Dia cakap Hari-hari istri saya Mengajar Mondi Solat Ajar Quran Itu kata Abit Leo Semasa membuat live Dengan Mondi hari itu Tapi then Dekat podcast Ini kata Mondi Check this out Ya Hari-hari istri saya Tolong Mengajar Ngajar Mondi Ngajar solat Istri saya ajar Ajar Quran Aku belum pernah ketemu Sama istrinya I don't know man Disitu agak pelik Bagi saya I don't know Kalau betul lah Kalau betul Yang Mondi Tidak pernah bertemu Dengan istri Abit Leo Kenapa dia cakap Yang istri dia Hari-hari ajar Mondi Solat Video ni kuat Juga lah Kalau betul lah Kalau dapat buktikan Yang ini adalah betul Then we all know man It is what it is Tapi again Kita tiada bukti Yang kukuh lagi So that means Kita tidak tahu Semua ni betul Ataupun tidak Sebab Mondi Boleh je tipu Kita bulat-bulat Sekarang ni kan Siapa-siapa pun Boleh cakap Oh dia ni macam ni Dia macam ni Kalau tanpa bukti Kita tidak tahu That's why Saya cakap At this point Saya masih stay neutral Saya tidak menyebelahi Mana-mana pihak Dan kalau boleh Korang pun stay that way You feel me Kita join the wave Dalam drama ni Sampai kita dapat Kebenaran Siapa yang betul-betul salah Baru disitu Kita maki So yeah That's it I mean What do you think Itu adalah pendapat saya setakat ni And what about you guys Apa pendapat korang Kalau korang ada pendapat lain Let me know down in the comment section below But with that said That's gonna wrap this video up Thank you so much for watching this video Please like and subscribe Kita on the road Untuk kita punya second goal Yaitu 500T subscriber So kalau boleh Orang-orang yang baru Sila sub Okay Kalau korang ada issue Yang korang mau kita bahas Dalam channel ni Sila DM saya dekat Instagram Instagram saya ada dekat description Di bawah Dan while you're ready Sila follow juga Instagram Kalau berani I don't know But with all that being said That's gonna wrap this video up It's been your boy Carlo Lito Kid from Bonio I will see you guys In my next upload Gang Gang Alright guys Itu saja video kali ini guys So gimana menurut teman-teman Silahkan komen di bawah Kita doakan ulama-ulama kita Sehat selalu bahagia Fidu ino di ino di ino di akal Semoga kita termasuk Orang-orang yang senantiasa Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Amin amin Ya rabbal alamin Terima kasih dah tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange It's gonna be